Hai hatimulyo ini kalau ingin lihat ini pohonnya pun karakternya kayak gini ini bagus enggak bisa kropos ini mulai tahun ya Woi assalamualaikum ya seluruh telur kali ini saya mau bikin tutorial ini ada penampakan bonsai jati mulio yang barang langka ya tentunya yang berasal dari alam langsung daerah Banyangi Selatan ya seluruh telur sebelum menonton video saya tolong jangan lupa subscribe like and comment tombol loncengnya agar konten-konten tutorial tutorialnya tutorialnya saya biar lebih bagus lagi lebih bersemangat dan oke kita siasati kita lihat hasil akhirnya gimana nanti pemprosesan cara mengapresiasi sebuah bahan oke masa kode wato gudu ini kena out ngerjubah deh benteng laut oke lulur tuh lulur ini pohon jati mulia bonsai jati mulia ini daunnya karakternya merentul-merentul menampi ada tampinya juga pohonnya putih keputih-putian dan daunnya kalau muda seperti wahong baunya menyengat bagus untuk bonsai tidak seperti wahong tadi wahong warnanya juga kuning wahong kuning ya kuning mudah hidup tidak gampang mati ini termasuk bahan-bahan mulai daun 80an jati mulia ini jadi jati mulia ini jadi jati mulia kalau mulai pemprosesan mulai dari garis-garisnya batangnya cabangnya sekecil mulai sekecil apa ya sekecil lidi itu harus diranting untuk garis terusan untuk garis mencapai cabang yang bagus sebab kalau tidak diranting mulai kecil dia mudah patah sudah patah ini kita lihat ini langsung langsung patah jadi sangat apa ya rentan sekali nah ini lihat nah ini oke daunnya hijau kecil bisa sebesar berat sama dengan sancang ini berasal dari wilayah mana Indonesia Pak ya roh biru roh biru di tepi-tepi rawa-rawa itu banyak itu dari mulia tapi sekarang mulai ini agak punah dulu banyak sekali sekarang sudah punah ada penanaman bapak petani itu bikin lacang sekarang hancur semua dah oke dan ini reposisi daripada pohon jati mulio agarnya menyebar mudah mudah memutar ya jangan mudah sekali untuk membuat pengakaran jadi kalau mulai sudah membesar cabangnya harus di reposisi akarnya tidak muat akhirnya pecah potnya seluruh dolar nanti kita lihat hasil akhirnya gimana nanti reposisi reposisi dati mulio yang yang pohon kemiringan ujung mereng-mereng petit Terima kasih. Hasil dari Jatimulyok ini Ini gak ada yang punya Bahannya pun Kalau sampean ingin tahu Nanti Tak kasih tahu nanti yang Ini Sangat bagus sekali lor Ini sama dengan Karakternya dengan sancang Sama persis gulitnya pun sama Batangnya pun sama Percabangannya juga Mudah patah sama Dan lagi pula Penanamannya sangat mudah sekali Sangat mudah sekali Mulai ini Penanaman awal sampai reposisi pun Gak susah Biar dipotong akarnya Dihabiskan dia tetap hidup Itu bisa ditempel dengan sancang Ataupun Anting putih belum ini masih coba sancang Sancang bisa bagus Dan ini lor ya Kalau Di daerah saya Ini Banyuwangi Ini Jatimulyok Ya kira-kira masih ada lah Meskipun sudah Yanglah daerah-daerah Terdentai daerah lain sudah habis Tapi masih ada Kalau kita mau cari di Atas-atas bukit Di atas-atas Rimba Itu masih ada Itu Kalau di Ladang-ladang Sudah dihabiskan Bahkan Itu Mulai Mulai dari Bunse tahun 93 94 95 Itu mulai orang sudah vakum Tidak memakai Ini Apa Bunse Jatimulyok ini Banyak orang yang sudah vakum Akhirnya Barang ini punah Tidak Dikenali Sama Pemula-pemula Ini makanya Saya ingin tampilkan Jatimulyok Dan Bagus sekali Sangat bagus sekali Prospek Prospek bagus Sebenarnya Karena ini Karena Kawan-kawan semua Ini pemula Belum tahu Ini Jatimulyok Karakternya Sangat bagus sekali Mulai Perakarannya Mulai batangnya Pun Ini dalam Pemotongannya Keabang Ranting Itu cepat menutup Kambionya Kambiumnya Bisa menutupi Lubang-lubang Sesuai kebutuhan Dan Nantinya Kedepannya Dulu gak ada Ada ini Tempel-tempel Semacam sekarang Ini gak ada Ditempel gak ada Makanya ini Sudah ketemu Biasanya Dulu mati ranting Itu Kalau Jatimulyok asli Itu Kalau Tunasnya Atau Anak cabangnya Itu Dipesarkan Yang lainnya Bisa Dimana Setok Makan Atau Setok Apa ya Ini Gak 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 Bisa Sehat Ini Jatimuly Ya Daunnya Bergerigi Kayak Apa ya Pokoknya beda Ini daunnya Bisa Bisa kecil-kecil Ini Biasanya hidupnya Di Di Pinggir-pinggir sungai Gak ada Ini Kalau saya Lihat Kayak Pohon Lantana Ya Daunnya Kita Oke Mestinya Ini Sebesarnya Ini Masih besar Bisa besar lagi Ini Ini Oke Dan Ini lor Ini juga Ada Apa Jatimulyo Ini Kalau Ingin Lihat Ini Pohonnya Karakternya Kayak Gini Ini Bagus Gak 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 Ini Mulai Tahun Ya Saya Punya Dulu Tahun 92 Ini Saya Sudah Punya Bonsa Satimulyo Setelah Itu Vakum Ini Pendaunannya Lihat Kalau Dilihat Kayak Wareng Wareng Cuman Ini Baunya Agak Menyengat Kayak Bau Lantana Lantana Ini Daunnya Juga Sangat Besar Tapi Kalau Sudah Jadi Bonsa Bisa Sebesar Beras Kecil Ini Karakter Daripada Jatimulyo Ini Tumbuhan Paling Langka Sebab Kenapa Kok Bisa Langka Karena Di Alam Itu Sudah Habis Dibakar Atau Dibuat Ladang Ladang Oleh Bapak Tani Ini Adanya Di Rimba Dulu Paling Banyak Tanaman Ini Selalu Dibakar Dibuang Karena Cepat Besar Rimbun Kambiumnya Pun Cepat Nutup Dilihat Dari Dimensi Sebelah Kiri Kanan Rata Rata Sempurna Bagus Mulai Perakarannya Pun Bagus Cepat Kalau Dibuat Bonsa Perakarannya Cepat Bisa Nudup Oke Loh Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Di Jumpa Lagi Di Lain Waktu Dengan Bonsai Bonsai Yang Fenomenal Tentunya Bisa Membuat Kita Lebih Berkarya Lagi Dari Bahan Bahan Banyak Oke Loh Sampai Disini Dulu Assalamualaikum